Pemirsa ada 14 tambang baru di Provinsi Jambi yang membuat peningkatan volume kendaraan batubara terjadi di Provinsi Jambi sehingga dalam 3 hari terakhir kemacetan tidak dapat terelakkan di sepanjang jalan lintas di Kota Jambi Di Rilantas Polda Jambi, Kombes Poldavi mengatakan adanya sejumlah perusahaan tambang batubara yang beroperasi diperkirakan menimbulkan peningkatan volume truk batubara yang melintas Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan selain jalan rusak dan truk yang melebihi muatan hingga mengalami patah as Beberapa lokasi tambang yang baru diketahui beroperasi di kawasan Batanghari, Tebo dan juga Tempino Akibat penambahan tambang batubara ini, kenaikan jumlah angkutan batubara terjadi 10 hingga 20 persen Pembangunan jalur khusus truk angkutan batubara menjadi solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemacetan dan kecelakaan yang melibatkan truk batubara Akibat hal kemacetan batubara ini, masyarakat terpaksa menanggung resiko di jalan Sehingga dijelaskan Kombes Davi, 5 pilar stakeholder harus bergerak dalam mengatasi permasalahan ini 5 pilar yang dimaksud yakni Badan Pembangunan Jalan Nasional, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Polri dan Dinas Kesehatan Masih ada beberapa lokasi tambang baru, seperti di wilayah Koto Boyo, kemudian di Batanghari Koto Boyo, Batanghari, itu ada beberapa lokasi di 30 saat tambang baru Mungkin untuk data ini bisa lebih nanti ke SDM Provinsi, ya mungkin dari DJ Minerba barangkali bisa lebih menjelaskan masalah ini ya Karena memang ada kenaikan angkutan batubara sekitar 10-20% lah daripada situasi yang biasanya beroperasi Dimas Anjaya Cek TV melaporkan